Coba renungkan satu hal ini. Belum dilantik aja, Prabowo sudah membuat banyak wacana kontroversial. Penambahan jumlah menteri, isu pengurangan subsidi dan pos anggaran lain demi program makan siang gratis. Pemerintahan aja belum dimulai, tapi kontroversi sudah menusuk hidung. Gimana 5 tahun lagi? Bisa kalian bayangkan, bakalan kayak gimana pemerintahan ke depan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Sebelum saya mulai, saya akan bicara sedikit tentang jumlah menteri di era sebelumnya. Ini menurut saya penting supaya menjadi perbandingan dan rujukan. Di era Soekarno, ada beberapa pergantian kabinet. Mulai 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno memperlakukan demokrasi liberal yang berlangsung sampai 5 Juli 1959. Dalam waktu 9 tahun itu, terjadi sebanyak 7 kali pergantian kabinet dengan perdana menteri yang juga berbeda-beda. Setelah demokrasi liberal, masa berganti menjadi demokrasi terpimpin era Soekarno yang dimulai dari 10 Juli 1959 sampai 25 Juli 1966. Dalam waktu sesingkat itu, terjadi 7 kali pergantian kabinet. Jika dirata-ratakan, tiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jumlah menteri yang paling sedikit adalah kabinet Ampera II, yang jumlahnya 24 menteri. Sedangkan jumlah menteri paling banyak adalah 132 menteri di kabinet Dwi Kora II. Masa pemerintahan demokrasi terpimpin adalah salah satu masa paling kelam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada banyak masalah di masa itu. Jadi wajar, kalau kabinet sering gonta-ganti dan jumlah menterinya kadang melebihi 100 menteri. Setelah Soekarno lengser, diganti oleh pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan era Orde Baru. Selama 32 tahun menjabat, ada 7 kali pergantian kabinet. Paling sedikit 24 menteri, yaitu di kabinet pembangunan I dan II. Yang paling banyak adalah 44 menteri di kabinet pembangunan V. Setelah Orde Baru tumbang, berganti era reformasi. Dimulai dari era B.J. Habibie, yang menterinya ada 37 orang. Lalu lanjut ke Gus Dur dengan 36 menteri. Lalu Megawati dengan 33 menteri. Kemudian era SBY dan Jokowi. Jumlah menteri sama, yaitu 34 menteri. Sampai detik ini belum berubah. Ketika Prabowo Gibran menampil pres, muncul isu jumlah menteri akan ditambah sampai 40 menteri. Di media lain bahkan dibilang bakal ada 41 menteri. Kalau ini beneran terjadi, maka ini adalah kabinet paling gemuk di era reformasi. Prabowo akan memecahkan rekor dengan kabinet gemuk. Ada yang bilang, era Soekarno kan lebih parah. Ada 132 menteri. Era Soeharto aja pernah sampai 44 menteri. Begini ya, jangan samakan era reformasi dengan era Soekarno yang penuh gejolak politik dan masalah negara. Pada masa itu, tiap tahun ganti kabinet karena memang rumit masalahnya. Sedangkan Orde Baru, ya jangan samakan juga. Soeharto mau ngapain aja saat itu, siapa yang berani mengkritik? Soba, tanya mereka yang hidup di era Orde Baru. Kalau berani mengkritik presiden, kira-kira bakal gimana? Di era reformasi, Indonesia kondisinya jauh lebih baik dan stabil dibanding era sebelumnya. Tapi memang dasarnya udah niat, mau gimana lagi? Partai Gerindra kasih kode keras. Mereka membuka peluang merevisi Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Tujuannya untuk mengakomodir penambahan jumlah kementerian. Sekjen Gerindra mengatakan, Revisi kemungkinan bisa dilakukan sebelum Prabowo dan Gibran dilantik. Mungkin ini sebabnya kenapa ada isu PDIP juga diajak bergabung selain Nasdem dan PKB. Kemungkinan ini tujuannya untuk memuluskan usaha untuk menambah menteri lewat jalur revisi Undang-Undang. Ini hanya bisa terjadi kalau DPR sepakat. Harus ada kekuatan mayoritas supaya revisi Undang-Undang berhasil. Makanya Prabowo mau merangkul sebanyak mungkin parpol untuk membesarkan koalisi. Kecurigaan orang-orang makin terbukti. Prabowo mau kebijakan dan kepentingannya tidak terhalang oleh oposisi yang kuat. Kalian lihat sendiri, kalau sudah berkuasa, apapun bisa mereka lakukan. Alasan mereka terlalu klasik. Ada Undang-Undang Kementerian Negara yang mengatur jumlah kabinet dan itu bisa direvisi. Alasan lainnya adalah setiap presiden memiliki tantangan dan masalah yang berbeda. Tapi sayangnya tidak dijelaskan dengan detail tantangan seperti apa yang bakal dihadapi Prabowo Gibran. Cuma ucapan bahasa-basi yang tidak jelas. Yang lebih bisa diterima logika adalah tantangan terbesar dari Prabowo yaitu mengakomodir koalisi super gemuk. Itu masalah utamanya. Makanya muncul isu jumlah menteri 40 atau 41 orang. Kita harus melihat bagaimana komposisi oposisi nanti. Kalau oposisi terlalu kuat, revisi Undang-Undang mungkin sulit dijalankan. Ada satu jalan lagi yaitu mengeluarkan perpu. Perpu ini adalah opsi terakhir jika Prabowo tetap nekat. Perpu ini tidak bisa sembarangan diterbitkan. Syarat perpu adalah ada kegentingan yang memaksa dan dalam waktu yang singkat, bukan dalam masa persidangan DPR. Perpu itu terkait dengan situasi kepepet. Tidak bisa sesuka hati diterbitkan. Soalnya, kalau bisa sesuka hati, maka DPR tidak diperlukan lagi. Langsung dibubarkan saja. Kalau perpu dikeluarkan sesuka hati, Prabowo bakal dihajar habis-habisan. Karena itu menjadi contoh buruk dalam proses legislasi. Kalau tetap dipaksakan, itu bahaya. Karena itu adalah memimpin seenaknya, ugal-ugalan dan sesuka hati. Seolah negara ini seperti perusahaan milik sendiri. Makanya saya yakin Prabowo akan mengambil jalan aman, yaitu mengubah aturan. Syaratnya, harus merangkul sebanyak mungkin teman politik. Salah satu pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, mengatakan konsep Undang-Undang Kementerian Negara menetapkan 34 menteri sebagai batas maksimum. Itu pun kadang masih diakali lewat penambahan wakil menteri. Penambahan kementerian efeknya adalah pembentukan Undang-Undang baru dan aturan lainnya. Efek paling besar adalah anggaran membengkak. Contohnya, kop surat kementerian diganti seluruh Indonesia. Anggarannya miliaran. Makanya kalau ada yang usul, tambah menteri, berarti mereka sedang membuat kerugian keuangan negara. Belum lagi nanti ada staf menteri dilantik, mobil dinas ditambah. Bayangkan setiap menteri ada mobil baru, ajudan baru, staf baru, ahli baru. Berapa uang negara yang harus dihamburkan? Coba renungkan satu hal ini. Belum dilantik aja, Prabowo sudah membuat banyak wacana kontroversial. Penambahan jumlah menteri, isu pengurangan subsidi dan pos anggaran lain demi program makan siang gratis. Pemerintahan aja belum dimulai. Tapi kontroversi sudah menusuk hidung. Gimana lima tahun lagi? Bisa kalian bayangkan, bakalan kayak gimana pemerintahan ke depan? Semoga baik-baik saja. Kita doakan yang terbaik. Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton.